Alih ke informasi kriminalitas pemirsa dengan menggunakan kunci linggi seorang pelaku pencurian nekat menjebol sebuah kotak amal di salah satu masjid di kota Cimahi. Aksi pelaku yang membawa uang infak jamaah sebesar jutaan rupiah tersebut terekam kamera CCTV masjid. Inilah detik-detik saat seorang pelaku masuk ke dalam sebuah masjid Arahman yang berada di Jalan Puri Cipageran Indah, kota Cimahi. Dalam rekaman kamera CCTV masjid, pelaku yang beraksi seorang diri menggunakan kunci linggi untuk menjebol kotak amal masjid tersebut. Usai membongkar kotak amal dan agar tidak diketahui orang lain, pelaku menggunakan sajadah untuk mengambil uang jutaan rupiah dari kotak amal jariah jamaah masjid. Peristiwa tersebut terjadi saat penjaga masjid tengah pergi ke kampung halaman sehingga mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan. Apa namanya, linggis-linggis kecil, kalau obeng tidak kuat. Linggis kecil, kemudian pelaku uangnya itu dengan menggunakan sajadah. Dan ini katanya motifnya sama dengan dibutuhkan lagi masjid. Pencurian kotak amal di masjid tersebut sudah tiga kali terjadi. Pihak DKM masjid melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian Pores Cimahi. Saat ini saat reskrim Pores Cimahi Tengah mengejar pelaku dari rekaman kamera CCTV dan keterangan saksi-saksi.